Intro Pandemi yang melanda membuat pemerintah menghentikan pembelajaran tetap muka dan kita diharuskan belajar dari rumah dengan memanfaatkan teknologi informasi yang memiliki segudang keterbatasan pembelajaran dari menggunakan perangkat dan paket data seadanya untuk menyerap ilmu dari buku yang berjumlah ratusan halaman dengan hanya pengawasan dan pendampingan dari orang tua di rumah Dari kejadian ini pun kami menyadari betapa sabar dan profesionalnya peran serta tugas dari guru-guru hebat di seluruh Indonesia sesuai dengan amanah dari undang-undang untuk mencerdaskan dan menanamkan ilmu luhur sebagai bekal dalam menjalani kehidupan di masa depan sehingga generasi kita dapat menjadi orang baik, bermanfaat, dan sukses Sekolah adalah tempat kita belajar Sudah saatnya pembelajaran tetap muka dikelar Maka dari itu, Polres Tegal, Pemerintah Kabupaten Tegal, dan seluruh sekolah di Kabupaten Tegal bersepakat menginisiasi pembentukan statkas protokol kesehatan tingkat sekolah untuk dapat menjegah penyebaran COVID-19 pada kluster sekolah saat pembelajaran tetap muka Dengan formasi siswa sebagai penegak disiplin dengan pengawasan dan bimbingan oleh guru kesesuaan pada pelaksanaannya Tidak menjaga jarak, tidak memakai masker dengan benar akan diberikan sanksi berupa hukuman fisik dan akan tercatat pada catatan pelanggaran sekolah dan berpengaruh pada nilai budi pengerti siswa Selain inisiator statkas COVID-19 pelajar, Polres Tegal juga menyiapkan kendaraan dinasnya sebagai sarana pengingat bersama terkait penggunaan masker dengan nama Mobil Masker Dalam kendaraan tersebut dilengkapi dengan perangkat PENMAS, Public Address Petugas Mobil Masker memberikan waro-waro himbawan menerapkan protokol kesehatan kepada masyarakat di sekitar Saat melancur di jalan raya di Kabupaten Tegal Untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan lima yang Dan saat berhenti pada lokasi-lokasi yang berpotensi menimbulkan kerumunan Para petugas Mobil Masker melakukan pembagian masker serta pendisiplinan protokol kesehatan kepada masyarakat Semoga langkah kecil kita dapat mendukung cita-cita dan harapan generasi muda Untuk menggapai kesuksesan gemilang yang memiliki peluang tanpa batas Untuk menjadi sosok pemimpin-pemimpin di negeri ini Aku siap Aku siap Aku siap Aku siap Kita siap Aku siap Aku siap Kami siap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya, Ahmad Mas Ali, SPDMM, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal Perlu kami sampaikan bahwa COVID-19 adalah tanggung jawab kita semua Termasuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal Sehingga terkait dengan launching Satgas COVID-19 siswa Kabupaten Tegal ini Menurut saya sangat-sangat diperlukan Agar perkembangan COVID-19 di Kabupaten Tegal ini Segera menurun Mudah-mudahan melalui launching ini Giat untuk menanggulangi COVID-19 semakin mantap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami keluarga besar SMA Negeri 2 Selawi Mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya Kepada Kapolda Jateng, Bupati Tegal, Kapol Les Tegal dan jajarannya Yang telah melonceng Satgas COVID Pelajar Kabupaten Tegal Kami berharap Satgas COVID Pelajar Kabupaten Tegal ini Benar-benar bisa menjadi agen Pengendalian penyebaran COVID-19 Baik di sekolah maupun di masyarakat Kita bergandeng tangan Memerangi COVID-19 Maju bersama hebat semua Indonesia jaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua Saya Nama Mustahain Komite Sekolah SMA Negeri 2 Selawi Selaku perwakilan orang tua siswa Mendukung sepenuhnya adanya Satgas COVID-19 di tingkat sekolahan Guna mengantisipasi pandemi COVID-19 Di sekolahan yang sekarang ini Sudah mulai pembelajaran tatap muka Salam sehat selalu Tetap semangat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton